Oke teman-teman welcome back to my channel Jadi kali ini kita bakal nge-reaction video seorang bocil teman-teman Yang ngerebutin uang sekitar 20 ribu Oke mungkin duit buat kita gak banyak Kalau mungkin buat bocil itu ya pasti lah Itu banyak banget tuh anjir Karena gue aja dulu 500 ribu 500 ribu 500 ribu Itu gue bisa beli Ciki banyak banget Karena di pikiran bocil gitu kan Jajan Ciki itu udah dapet banyak Tapi sangat disayangkan Mendapatkan duit gara-gara 20 ribu ini Sampai salah satu temannya ada yang kritis Itu kan sayang banget ya Dan itu biayanya lebih kali ada 20 ribu Udah bukan 20 ribu lagi Udah ampe ratusan Dan itu gak tau juga ada cedera apa gak Nah disini gue bakal nge-reaction Dan ini dapetnya dari sumber tiktok Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Karena subscribe itu gratis Gila sih Oke Gue langsung aja Gue selama-lama 1 2 3 Oke temen-temen Jadi disini ada dari tiktoknya Tribun Banten.com Oke Dan disini udah ada sekitar 700 Wollower Hampir 800 Dan disini udah ditonton Sampai 3 juta M kontennya Nah ini dia Yang harus Gue bahas Oke Dua siswa SMP duel Oke Jadi berantem Oke Video viral Abopaten Bunggu Dua siswa SMP dua Sampai kritis Gara-gara utang 20 ribu Kena utang ya Anjay Preman Ini biasa preman SMP nih Gue dulu ciut sih Kayak gitu Gak ada nyali gue anjir Temen-temennya Hanya menyaksikan Perkelahian tersebut Anjir Nampai buka baju Gak proses Bunggu AKB Guntur Sampai ngatakan apa Wah anjir Jejek gak tuh Aduh apa nih Oke Pihak terus memanggil Belasan anak-anaknya Menyaksikan Plasian Video viral Kepuatan Bungu Isiswa SMP duel Sampai-sampai Sampai keselera Gara-gara Utang 20 ribu Kesuai ya guys Gue kira tadi Ada Dia bakal dibayar Gitu 20 ribu Gue belum nonton sih Terus Lo duel sama ini Salah satu dari kalian yang menang Gue kasih lo 20 ribu Gue kira gitu Ternyata Tentang ya Anjir kayak koruptor juga dong Baca-baca ini Dua pelajar SMP Di Duelnya kritis Bermula karena utang 20 ribu Ini pesen Tidak membayar utang Setelah Jalan Utang-utang Ya guys ya Lebih baik gak ada duit Tidak membayar utang Sebenernya temannya Dia sudah mengiklaskan utang Tapi dia tidak terima hal itu Akhirnya dia bantu Menangani utang tersebut Dia Kenapa sih Harus pakai nama ABCD Susah Gue mahaminnya Dia menangis dengan cara Menuliskan di meja Menangis Menagih Dengan cara menuliskan di meja Belajar A dengan Kata-kata Kasar Oh my god Dia juga mengejek Orang tuanya Oke Dulu Gue jadi inget Anjir Saat gue kecil tuh Kayak Gue Diomongin Orang tua gue Disebut namanya Kayak Hancur hati Ini Kelak Anjir Kok bisa Ya Gue dulu mana sih Anjir Kalau orang tua gue Disebut namanya Apalagi kalau udah Tau gitu Nama orang tua Anjir Terus sampai kelas 6 tuh SD Ini SMP Sampai 3 tahun tuh SMP Diledekin dengan nama bapak Sama ibu Disebutin Supra Supra Maju Supra Iya Udah Arti gue tuh Rasa kayak Saat SMP Sema Kalau sekarang Ya bodo amat Ya emang itu namanya Gitu Nih Berasa Tak terima Dengan tingkat Lakunya Yang Kesempatan Untuk berkelahi Perkelahian itu Mengakibatkan A Menderita Luka Berat Dan harus Dibawa Ke rumah sakit Sumatera Barat Pohon sawit Ya Hidungnya patah Dan kepala bocor Oh my god Gila Itu Tinjuannya Boleh juga sih Gak sebanding Dengan 20 ribu Setelah kejadian itu Pihak sekolah Memanggil orang tua A Dan orang tua D Buka baju Yang kalah Apa ya Gaskun Penasaran Yang menang Yang mana Gue membacu Kemennya deh Utang dibayar Duit Bukan Utang dibayar Tinju Yes Keren lo bang Amat banget Ini baru Keren masalah Diselesaikan Dengan Kekerasan Bukan Sindir-sindiran Sepertinya Si Puput ini S2 marketing Menyindir Lewat Akun orang Oke Boleh juga Nih Nonton Dimana Gue mau nonton Serius Nanya Nitip Nitip Kalau ada Ntar Gue upload Mana Cepet Bagi aja Ntar Hapus Sama TikTok Eh Gue yang Orang Bunggo Baru tau Cerita ini Wah Bang Diduan Kalau mau Ketinggalan Zaman Kalau bang Gara-gara Utang 20 ribu Malah ditambah Beban biaya Rumah sakit Pinter Gue dari Video tadi Serem Ada Momen Ketika Dia ngejejek Sih Ini Lagi ditarik Oke Dia Buka Das Jacket Shopee Fakman Gue Kepicut Dengan Pak Kaskun Kayaknya Yang menang Ini Pake Bajol Ini Lelar 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 Wajib Anjir Terus Bo 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 Udah Kayak Adu Ayam Ya Kalau Dilihat Kayak Mirip Adu Ayam Gak Penting Itu Waktu Kecil Ya Gitu Ya Kita Gak Tau Kalau Kita Lakukan Itu Salah Waktu Kecil Cuma Ada Emosi Emosi Nakal Main Cuma Itu Kecil Itu Emosi Emosian Terus Kayak Kedua Nakal Pasti Ngejahilin Orang Ketiga Ya Tadi Ngomong Apa Sih Gua Lupa Gua Kayak Adu Adu Ayam Jir Ya Karena Apalagi Ditonton Ramai Orang Kan Makin Jadi Dia Makin Kayak Mental Itu Makin Gua Menang Gua Menang Gua Ajar Nih Abis Abis An Gitu Gimana Guys Menurut kalian video ini Dan Coba tulis Di kolom Nomentar Di bawah Gua Pengen Pendapat Kalian Tentang Video Ini Videonya Mungkin Cukup Njah Sini Ya Guys Ya Karena Gua Yang belum subscribe Silahkan di klik Sama subscribe And see you again Sampai ketemu Di next video Bye Bye